selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman semuanya pada kesempatan siang hari ini saya akan share tentang impian ya impian ini saya cerita tentang impian versi saya saja ya saya cerita impian versi saya yang saya dapatkan materi dari berbagai training maupun seminar di NASA yang saya translate di kepala saya kita bergabung di bisnis NASA ya dimana kita mendapatkan keuntungan itu banyak sekali yang pertama laba eceran kemudian yang kedua royalty dalam bentuk rabat rabat bulanan ya baik itu omset pribadi maupun omset jaringan atau omset grup dimana besarnya besarnya royalty yang kita terima itu meningkat kalau dulu itu distributor baru mendapatkan rabat sebesar 6% kemudian setelah 10.000 naik menjadi 9% setelah di atas 2.000 poin akumulasinya ya itu jadi 12% ketika peringkat manager itu 15% dan kalau sudah silver manager jadi 17% gold manager menjadi 19% dan diamond itu mendapatkan 20% itu namanya rabat grup kalau sekarang sudah dirombak menjadi rabat pengembangan dan di bisnis NASA ini kalau saya golongkan ya rabat di NASA itu ada 2 ya ada 2 ini yang namanya rabat reguler itu versi saya ya itu ada 2 ini rabat pengembangan dan rabat kepemimpinan pengembangan itu kalau kita melebar kepemimpinan itu kalau kita kita bekerja di kodalaman nah nanti dari sekian banyak rabat itu sebetulnya menurut menurut saya saya itu hanya ada 2 tadi pengembangan dan kepemimpinan jika dua-duanya ini kena ya jika dua-duanya ini kena dan misalkan rabat kepemimpinannya itu kan dibatasi 100.000 poin maka kalau anda punya kaki A ini di atas 100.000 poin maka anda sudah tidak mendapatkan rabat pengembangan dari kaki ini waduh kok pakai ini tolong saya paling nanti dengan ini Bu Nursani Sahar maaf Bu nanti saya hapus ya saya paling nanti dengan stiker tolong dihapus saja Bu Nursani Sahar jadi ini saya langsung plank ini ini saya hapus saja atau saya block 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 dulu saja nah dah maaf ya saya block dulu Bu Nursani Sahar karena mengganggu saya bertatap muka dengan anda tapi anda malah mengganggu saya tapi nanti saya masukkan lagi ya jadi rabat pengembangan dinasai rabat itu ada dua jenis rabat pengembangan kalau kita melebar kemudian rabat kepemimpinan jika kita bekerja di kedalaman di kedalaman itu dari omset pertama 10.000 meningkat jadi 20.000 meningkat lagi jadi 30.000 meningkat lagi jadi 50.000 sampai mentok nanti di 100.000 poin kemudian itu rabat kepemimpinan ya nah cara saya menghitung berapa rabat kepemimpinan yang kita terima itu saya mensederhanakannya begini setiap ada 10.000 poin kita dapat royalti 200.000 setiap ada 10.000 poin di kedalaman tadi kita mendapatkan 200.000 rupiah jadi semakin kedalam itu duitnya makin gede ya pokok jari kedalaman bonus kita makin gede karena ini rabat kepemimpinannya banyak katanya kalau 100.000 dibagi 10.000 ketemunya 10 kan 10 kalikan 200.000 sama dengan 2 juta sendiri nah nanti kalau sudah sudah mentok di 100.000 kok ngomsetnya berkembang terus 100.000 ini itu kita diganti dengan namanya rabat breakaway ya kita mendapatkan rabat breakaway dengan syarat kaki pertama 100.000 kaki kedua ketiga dan ke dan seterusnya di luar kaki ini totalnya ada minimal 30.000 makanya kita harus berkembang ya kan mengembangkan jaringan melebar ini supaya kita mendapatkan rabat breakaway nah rabat breakaway ini diperoleh oleh siapa oleh peringkat poll manager ke atas ya karena kalau dua kaki ini 30.000 ini 100.000 ini kan peringkatnya mentok ke poll manager jadi poll manager itu seharusnya kalau anda sudah poll manager anda harus mulai mengincar rabat namanya rabat breakaway nah terus kalau nanti sampai mentok lebarannya juga mentok nanti anda mendapatkan rabat namanya rabat kualifikasi rabat kualifikasi adalah rabat kelebaran rabat breakaway adalah gantinya rabat kepemimpinan cuman itu oke nah impian saya ketika saya ikut semua seminar di bidang saya itu saya lagi-lagi mentransit ke kepala saya itu dengan sangat simpel sekali karena mayoritas di seribu ternas saya itu ketika ditanya impiannya apa itu rata-rata aneh menurut saya itu aneh anehnya itu apa pertama pakai kata semoga jadi semoga itu begini artinya dualisme semoga itu artinya dua kalau tercapai alhamdulillah kalau enggak enggak apa-apa makanya otak kita ngapain coba kalau di perintah itu jadi mulut kita ini memerintah otak kita karena dia selalu bekerja ini otak kita selalu bekerja semoga aku bisa diamond maka perintah otak ngapain tercapai alhamdulillah enggak enggak apa-apa ya sudah enggak usah tercapai saja toh sudah enggak apa-apa tidak ada punishment-nya tidak ada hukumannya betul kan maka semoga itu sebenarnya mengaburkan semua impian kita impian kita itu jadi ngambang semua itu maka oleh otak kita enggak direspon secara serius maka kata-katanya adalah harus tahun ini saya harus minggu ini saya harus sehingga otak itu di perintahnya jelas wah oke saya kerjakan oke saya kerjakan kenapa karena kalau tercapai nikmat sekali kalau enggak tercapai saya malu ingat otak manusia juga punya rasa malu kalau tercapai wah luar biasa ini prestasi tapi kalau tidak aku harus evaluasi nih karena kalau sekarang tidak tercapai maka minggu depan harus dua kali lipat ternyata otak kita butuh di tantang maka saya agak sedikit aneh jadi kalau di grup saya ini ada kata-kata semoga 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 itu saya itu bawaannya kepengen blokir artinya Anda tidak layak berada di grup ini ini grup aliran keras ini ya kan ini grup aliran apa namanya sadis ini karena saya kepengen Anda memiliki sikap mental seperti seperti saya Anda semua jadi duplikat saya kalau membuat impian tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim pada ini ini saya harus ini titik kemudian kasih kasih bacaan hamdallah seolah-olah sudah tersapai seolah-olah kita sudah mengizinkan diri kita masuk ke impian itu menyatu dengan impian tadi terus impian bagi sebagian besar distributor itu menurut saya menggelikan karena semuanya pembiayaan misalkan bangun rumah beli mobil sebahagiakan orang tua pergi ini 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 yang semuanya adalah pembiayaan kalau dapat sih oke Anda bisa membiayai tapi kalau tidak kena Anda biayaan betul kan karena otak Anda bingung ini otak kanan Anda bingung karena yang membuat impian pembiayaan itu semuanya otak kiri otak bagian kiri otak kiri kita itu semuanya membiayai mengeluarkan membelanjakan padahal impian adalah menghasilkan kira-kira sinkron enggak belum ada hasil kok pembelanjaan aneh enggak aneh sekali padahal impian itu harus menghasilkan dulu setelah menghasilkan diterima baru kemudian alokasi nah yang alokasi siapa otak kiri sebenarnya impian Anda ini impian otak kanan atau otak kiri kalau impiannya masih membiaya ini itu otak kiri maka otak kanan diam ya kerjakan sendiri kamu yang buat impian kok yang buat impian kan kamu bukan saya maka saya diam aja itulah otak kanan tapi pemerintah otak kanan adalah detail logis rasional dan besar ada nilai nikmatnya ya ada ributnya ada punishmentnya ada nikmatnya kalau tercapai ada rasa sakit jika atau rasa malu jika tidak tercapai nah otak kanan ini ambil ale jeleng nah contoh contoh ketika saya membuat impian ya di seminar DMT distributor motivation training itu seminar NASA pertama yang saya ikuti disana trainer menyampaikan cintakan buat impian yang yang sanggup Anda capek dalam waktu dekat dan bisa menjawab semua kebutuhan Anda nah saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim mulai tanggal sekian jadi tiga hari yang akan datang saya akan menjual satu dus lesitin dengan harga 200 ribu rupiah per botolnya pada waktu itu yang namanya lesitin itu harga konsumennya masih 60 ribu eh 70 ribu sekitar 70 ribu satu botol lesitin harga harga distributernya itu 70 ribu harga konsumennya 80 ribu tapi saya di impian saya tadi itu saya tuliskan saya harus sanggup menjual 200 botol lesitin dengan harga eh 40 botol lesitin dengan harga 200 berarti berapa keuntungan saya inilah otak kanan otak kanan itu suka dengan angka gede suka duit gede kalau otak kiri itu sukanya sederhana yang penting cukup yang penting bersamamu aku sudah suka hanya seperti itu gak ada prestasinya hanya cari nikmatnya saja berapa keuntungan saya seandainya tercapai keuntungan saya dalam satu hari kalau tercapai itu 130 ribu rupiah dikalikan 40 ketamunya berapa 5 juta 200 ribu per hari ternyata setelah 3 hari saya ikut seminar itu beneran saya dapet itu semua saya setiap kali ketemu orang itu power saya itu keluar setiap kali ketemu prospek saya ngobrol apapun itu ujung-ujungnya orangnya beli lesitin ujung-ujungnya saya nawari lesitin ujung-ujungnya lesitin itu keluar dari mulut saya dan performance saya itu terlihat seperti orang yang punya penghasilan 5 juta per hari jadi kalau pebisnis ya 5 juta per hari kalau pedagang ya 5 juta per hari kalau pegawai ya gajinya 5 juta per hari sehingga apa yang terjadi dalam waktu satu bulan saya bisa mengumpulkan uang berapa 5 juta 200 kali kan 30 kemudian sekitar 150 juta kira-kira kalau 150 juta dalam waktu satu bulan dalam waktu dua bulan kemudian bisa enggak saya beli mobil bisa enggak bisa tidak bisa karena ada mobil yang harganya 300 juta itu ada 200 juta juga ada 120 juta ada bahkan 60 juta juga ada bahkan 30 juta mobil second juga ada bahkan 20 juta dapat mobil juga ada kok betul kan nah kalau ini tercapai dan saya bisa mendapatkan mobil dalam waktu dua bulan kira-kira lebih canggih enggak saya presentasi ke teman-teman saya untuk merekrut orang tentu tentu bisa kan akhirnya kalian saya bisa menghasilkan 5 juta itu itu saya kantongi di baju dan saya gunakan untuk prospecting teman maka masuk akal enggak kalau orang saya rekrut kok dia fight kenapa? karena dia dia lihat duitnya berapa? 5 juta tapi kalau saya belum memiliki nilai tambah 5 juta per hari misalkan hanya 100 ribu rupiah per hari saya merospek teman kira-kira orangnya mau enggak? enggak mau tidak akan mau kenapa? karena dia tidak lihat duitnya dia lihat sengsaranya betul kan? coba kalau saya kok pengen beli mobil duitnya aja enggak ada kok duitnya lupa anda minta belum anda doakan cara mendapatkan duitnya itu tapi coba kalau anda ya Allah mampukan saya bisa menjual 50 krisalik misalkan 50 krisalik per hari 50 krisalik per hari anda nanti itu akan terpengaruh dengan impian anda karena kenapa? karena kalau 50 krisalik kalikan 100 ribu anda sudah 5 juta sudah 5 juta anda itu per hari anda 5 juta mendadak kecerdasan anda itu juga senilai 5 juta itu enggak itu? ternyata impian mempengaruhi kecerdasan kita tapi kalau impian kita membingungkan maka impian itulah yang akan membodoh membuat kita makin lama makin bodoh impian saya selanjutnya setelah saya ikut pelatihan di tempatnya Pak Ardi buatlah impian saya tuliskan lagi saya akan menjual satu dos royal jelly sebagai pendamping kristal sebagai pendamping lesitin padahal royal jelly pada waktu itu harganya sama berapa? pada waktu itu royal jelly harga distributornya itu 65 ribu tapi di situ di impian saya saya jual berapa? 200 ribu sehingga berapa profit saya? 140 ribu per botolnya loh kenapa saya berani? karena di luar sana enggak ada orang jual lesitin di luar sana enggak ada orang jual royal jelly enggak ada yang ada adalah orang menjual madu mengandung royal jelly bener toh di luar sana ada produk mengandung lesitin tapi lesitin murni mereka enggak jual makanya sobrani jual tinggi betul enggak? betul sekali sehingga berapa penghasilan saya? jelas sekali kelihatan sekali 5 juta tambah 5 juta ketepunya berapa? 10 juta per hari kalau 10 juta rupiah per hari kalikan 2 bulan ketepunya berapa? rumah 1 bisa terbeli betul apa? karena ketika saya prospecting siapa orang yang berani menolak saya ketika saya sudah bisa menunjukkan kalau setiap hari saya untung 10 juta enggak ada yang berani nolak enggak ada padahal pada waktu itu NASA sudah punya produk murah ada PGN PGN untungnya berapa? 2 ribu nah sekarang kalau 2 ribu rupiah per PGN per PIS PGN untuk dapat 5 juta butuh berapa PGN? apa mungkin PGN dijual 100 ribu? untungnya 100 ribu? enggak mungkin maka saya enggak mainkan produk itu meskipun produk itu akhirnya booming kenapa? karena ketika saya menjual lesitin saya kasih bonus PGN istri saya pun begitu dia menjual paket kista bonusnya apa? lipstick loh jadi lipstick NASA yang anda posting untuk jualan itu bagi saya itu gratisan kok hanya bonus hanya bonus produk murah-murah itu saya gunakan untuk bonus jangan malah diposting kalau diposting remok anda orang mau join ke anda juga mikir ini pasti penghasilannya kecil ini untungnya kecil ini yang impian anda makin lama makin menjauh itu karena jualan saya enggak nemu itu nah supaya saya bisa menjual itu saya hajar lagi dengan sholat dua sama sholat tahajud 40 hari enggak main-main karena saya pria kan saya kan enggak pakai masa haid nih saya bisa sholat dua 12 rokat selama 40 hari malam harinya saya tembak lagi 12 rokat plus 3 witir dengan sholat tahajud sehingga 5 juta per hari ini benar-benar ngantong benar-benar akrab dengan saya nah ketika saya mulai merekut jaringan saya sudah punya pelanggan pelanggannya berapa ya itu tadi 40 botol produk itu kekalikan 2 bulan itu pelanggan itu saya sudah tidak jualan saya hanya japri pelanggan-pelanggan saya kok halo bu gimana kabarnya masa apa hari ini sindu nasa weh mas sindu alhamdulillah ini masa oseng-oseng oh ya mas selesitin saya sama royal jeli saya habis coba produk yang anda posting macam-macam itu bagi saya itu adalah produk gratisan bonus serem po serem anda posting lipstick macam-macam itu bagi saya gratis ini bagi saya saya sedekai orang itu kan gitu maka PGN saya ya laris lipstick saya juga laku karena gratis kan sekali besok wah lipsticknya bagus sekali itu harganya berapa coba saya buat orang itu seneng ketika seneng itu duitnya keluar dari dompet ya gampang dan kalau kita sudah punya duit kita kita berhak memilih orang untuk kita ajak kerjasama anda anda tidak mungkin merekrut orang-orang ecek-ecek imba simbis kok anda rekrut punya masalah sudah gaptek masalahnya gede tidak diijininkan suami modal gak ada papa gak bisa itu gak mungkin anda rekrut gak mungkin tidak mungkin anda pasti akan memperspekt orang-orang yang kualitasnya the best pasti itu nah setelah anda demon baru anda rekrut orang-orang yang memiliki banyak kendala itu ya jadi tolonglah diri kita sendiri tolonglah diri anda sendiri dulu sebelum menolong orang lain kan gitu bonus gede dulu yang diimpati siapa orang-orang kaya dulu ya orang kaya kaya sikatin dulu jadikan mereka konsumen dulu mereka punya duit mereka punya masalah kok semakin banyak duit semakin berat penyakitnya kok kan gitu saya hajar dulu yang ekonomi bukan menengah ke atas orang atas memang saya tembakan saya itu saya tembakan untuk saya penetrasi produk untuk mereka jadi konsumen saya untuk saya dapat laba yang gede dan saya gunakan untuk penampilan saya dan saya gunakan untuk membuat jaringan dan jaringan yang saya cari itu benar juallah produk ini kepada orang kaya loh kita jual produk kepada orang kaya kalau orang yang lemah ya gak usah ditawari coba kalau anda penjual mobil maksudnya orang jalan kaki anda tawari mobil itu itu orangnya seneng apa tersinggung kurang ajar orang saya jalan kaki beli motor aja saya gak sanggup ditawari mobil kurang ajar orang ini setan alas orang ini kan gitu kan maka kalau jual itu pada orang kaya setelah anda dapat duitnya baru anda bangun jaringan begitu anda demon lah anda bantu orang-orang yang lemah yang gaptek macam-macam itu anda undang ke rumah anda pasangi wifi anda beli hp 5 atau 10 sini tak ajar di online ini produknya di foto kalau belum bisa pakai hp saya loh enak toh tapi kalau masih di distributer kok ngerekuti orang-orang yang lemah kira-kira remok remok gara-gara apa gara-gara impian kita tadi itu membingungkan itu semuanya berawal dari impian yang sangat-sangat-sangat membingungkan otak kiri membuat impian otak kanan gak mau membantu otak kiri juga aku tuh karena gini impian otak kiri itu selalu ingat pada orang tua ingatnya itu pada orang tua sama pada anak bawaannya itu kepengen nangis ya bapakku belum umroh ya bapakku begini ya ibuku begini kemudian lihat anak ya anakku masih begini ingatnya itu melangkolik sekali selalu selalu mikir yang kekurangan 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 terus tapi kalau otak kanan ini dia gak peduli sama masa lalu dia gak peduli dengan kekurangan kita dia maunya prestasi 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 dan prestasi maka mulai sekarang tolong benai impian anda impian anda itu harus jelas bismillahirrahmanirrahim mulai besok minggu mulai minggu depan aku harus punya penghasilan sekian juta dari produk ini jelas itu impiannya jelas sekali saya harus bisa menjual produk ini karena keuntungannya gede perharinya sekian nah setelah kena baru impian yang lain muncul sosial oh aku pengen merekut si A karena dia itu pengangguran oh aku merekut si B supaya dia bisa bayar sekolah aku pengen merekut si C supaya dia punya penghasilan tambahan aku kasih pekerjaan pada tetangga-tetanggaku ya kasih pekerjaan mereka saya gaji mereka 300 saya gaji mereka 500 ribu per bulan kalau bisa menjual 1 kristalik per hari kalau bisa 2 kristalik per hari mereka saya kasih 1 juta loh anda jadi sosial anda bisa sosial dan itu anda lakukan ketika nanti anda sudah diamond kalau belum diamond jangan pernah ngimpi bantu orang lain itu kan masuk membantu kok malah anda yang ngejar-ngejar aneh kan bantu itu mereka ngejar anda bantu bukan anda yang ngejar-ngejar jadi impian harus jelas beneran maka begini kalau impian kita sudah dasyat dan kita sudah kena impian tadi maka kita itu memiliki nilai tambah apa nilai tambah kita satu penghasilan kita gede yang kedua kita memiliki performa yang luar biasa yang ketiga kita memiliki kemampuan untuk presentasi lebih meyakinkan kemudian kita membangun faktor dikali lebih mudah karena yang anda tawarkan pada mitra-mitra anda adalah bagaimana caranya sehari anda bisa dapat 5 juta begitu mereka dapat 5 juta per hari itu gak usah disuruh semangat mereka semangat sendiri contohnya maaf orang yang sekarang kerja pada orang lain anda itu digaji 3 juta aja anda semangat kok berangkat terus kok whatever it takes mau anak meriang mau bojo mureng mau seperti apapun anda tetap berangkat mau hujan badai anda tetap berangkat betul kan karena komitmen anda hanya untuk mendapatkan berapa tiap bulannya 3 juta lah sekarang di nasa ini kita menghargai diri kita sendiri kita menggaji diri kita sendiri makanya impian saya buat harian kalau harian bisa bulanan itu pasti bisa tahunan pasti bisa jadi kalau impian bojo mureng aku pengen beli mobil dari produk nasa ya nanti anda nyeles nyeles itu dan nyeles itu gak akan ngumpul duitnya gak akan betul-betul nanti anda akan nyeles itu karena anda nanti akan jadi pengumpul receh itu mengumpulkan receh mengumpulkan receh mengumpulkan receh setelah kumpul hanya untuk dihabiskan beda sekali kalau anda punya impian saya kepengen menjual 50 krisalik per hari dalam waktu berapa 2 tahun saja atau dalam waktu setengah tahun saja maka otak kita akan kerja keras gimana ya supaya saya ngomong kesehatan itu masuk akal gimana penampilan saya ya agar ketemu orang itu saya belum ngomong aja langsung mbak anu ya agen krisalik ya otak kanan kita akan berkreasi bagaimana caranya agar saya menawarkan 300 ribu orangnya enggak nawar bagaimana caranya ya penampilan saya agar orang itu sudah kadung beli itu enggak mau pindah ke lain hati taunya ke saya ke orang ini kan ada orang yang fanatik-fanatikan fanatiknya bukan ke produk fanatiknya pada penjualnya sehingga orangnya pindah kemana pun tetap diburu kan ingat kan ada wisata kuliner nah terus segera miliki karyawan segera miliki karyawan misalkan target saya dalam waktu satu bulan dalam waktu dua bulan saya bisa menjual krisalik atau roswi atau yang keuntungannya gede-gede yang keuntungannya di atas lima puluh ribu saya bisa menjual roswi lima puluh roswi per hari dalam waktu dua bulan saya harus bisa kemudian bulan ketiga saya harus karyawan untuk ngapain untuk melayani ini loh pelanggan-pelanggan yang kita perlu di hari pertama sampai satu bulan pertama kemudian sampai dua bulan kedua satu bulan kedua ini yang ngurusi biar siapa karyawan orang yang sudah beli Anda buatkan database-nya namanya siapa pembeliannya produk apa yang dia beli tanggal berapa anaknya berapa namanya anaknya siapa umur berapa Anda ada pembukannya Anda serahkan ke karyawan mbak tolong di follow up ini aku memancing kan gitu kan maksud Anda di Seribu Ternasa sudah setengah tahun setiap hari masih begini anak minta misalkan anak minta makan aja bu ma'am nanti dulu baru ada orang yang pesen suami Anda bu ini sudah malam loh aku butuh kamu nanti dulu toh ini baru ada orang yang minta nomor rekening masa sudah ikut nasan 6 bulan Anda masih menjadi babu tor kelihatannya di Seribu tor tapi kok pola kerjanya seperti babu disuruh-suruh oleh pelanggan lah kapan Anda kayanya kapan Anda bisa terlihat sebagaimana pebisnis kalau apa-apa dilakukan sendiri ya kan sehingga pelanggan pelanggan Anda tidak butuh Anda lagi sudah dilayani oleh karyawan Anda tugas kita tugas kita selanjutnya adalah piknik bersama aplen ikuti aplen itu ya ikuti aplen tapi aplen piknik ya ikut piknik dong masalah aplen paknik Anda malah begini nanti ya nama alamannya yang jelas ya mbak oh ya produknya ready sekian kapan Anda pakniknya ikuti ikuti kata aplen itu bukan kok Anda menjadi pesuruhnya aplen bukan ikuti kata aplen adalah aplen posting ini Anda juga turuti kemudian aplen membuat impian begini Anda juga tiru tentukan harga itu yang niru aplen tuh kan aplen Anda ke Jogja lihat aplen ngapang-ngapang Anda tiru habis itu bukannya aplen beli mobil Anda malah beli motor itu namanya memang menyiksa diri tuh aplen Anda ngisi seminar eh malah Anda di rumah malah aku pengen kesitu tapi hujan itu namanya bukan mengikuti kata aplen tuh beralasan untuk tidak mengikuti aplen sekarang Anda harus sadar Anda ini seorang distributor bukan babutor Anda ikut NASA untuk jadi pebisnis Anda ikut NASA bukan jadi salesnya NASA jadi salesnya NASA cukup dua bulan saja nah setelah dua bulan Anda mulai berani memiliki impian yang dasyat dasyat baru daftar kok impiannya apa membahagiakan orang tua ya gak ada produknya mas uangnya dari mana coba nah itu teknik saya untuk teknik saya untuk jadi seperti sekarang ini dan teknik saya itu sudah sebenarnya sudah saya ajarkan karena ada seminar master seller ada bahkan tadi Pak Ardi pun juga menyampaikan bahkan ketika teman saya menikah pun saya kadu pupuk kan saya tidak menjual pupuk saya kasih pupuk kan tapi dari orang yang saya kasih pupuk menghasilkan apa luar biasa Pak Edi akhirnya stock case andrenya Pak Adi sudah banyak yang stock case bahkan ada banyak yang sudah crown diamond kan andrenya Pak Edi itu kan ada Mas Mas Eca ada Arul ada macam yang kemarin dapat reward reward motor mobil itu kan grupnya Pak Edi Santoso itu Pak Edi Klaten itu kan orang luar biasa coba kalau ketika saya dulu itu tidak ketika Mas Munir itu menikah saya kado duit tidak jadi apa-apa jadi kalau impian jangka pendek sudah kena yaitu penghasilan berapa nanti baru ancang-ancang oh kalau saya bisa dapatlah baceran 2 juta per hari saya ajarkan kepada 5 orang maka bulan keempat mereka atau setengah tahun mereka join NASA itu saya sudah diamond jangan sampai Anda punya donen mereka sudah setahun di NASA masih imbas simpis masih kaptek tulisannya masih disingkat-singkat impiannya masih tidak jelas betul kan akhirnya Anda dengan mereka hanya ini hanya ikut menua bersama bukan sukses sukses berjamaah menua berjamaah nangis berjamaah kenapa karena aplen piknik Anda tidak piknik aplen beli mobil Anda tidak beli mobil oke itu saja saya harap Anda panas dengan omongan saya saya harap Anda terbakar dengan kata-kata saya saya harap Anda mulai tergelitik otak kanan Anda dan otak kiri Anda mulai menyerah hari ini juga pola pikir dirubah dengan cara merubah impian berjamaah